Halo Indonesia, pada tahun 2020 kali ini, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, kita akan meraihkan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Namun, tahun ini juga, seluruh dunia merasakan hal-hal yang sama, bagaimana COVID-19 telah merajelela di dunia. Itu juga pengaruh terhadap pendidikan, terutama di Indonesia, yang harus berhasil secara online. Tapi, saya yakin, pelajar-pelajar di Indonesia, jangan pentas semangat, toh. Nah, kalau gantungannya, kita akan simak saja dulu. Halo, berkelan, nama saya Muhammad Rasirasi Udin. Saya biasa dipanggil Ammar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya mengenai proses pembelajaran jarak jauh atau bisa disebut dengan PJJ. Proses pembelajaran jarak jauh ini menurut saya berhasil pembelajaran atau metori yang pun efektif. Bagi saya atau mungkin siswa-siswa yang lainnya. Dikarenakan kenapa, ada beberapa pelajaran yang tidak bisa kita jawab melalui nalar sendiri atau menggunakan rumus-rumus seperti hanya pembelajaran fisika, kimia, matematika. Itu adalah contoh beberapa pelajaran yang menurut saya harus ada sesuatu pembimbing yang berdiri di depan sebagai contoh atau memberikan pengajaran bagaimana untuk menjawab soal tersebut. Nah, pada pembelajaran jarak jauh ini, saya sudah sangat jarang melihat bagaimana ya mengandung membicarakannya seperti guru juga bingung bagaimana cara untuk menerapkan atau memberikan cara agar siswa dapat mengerti pembelajaran tersebut. Nah, biasanya guru itu cuma memberikan tugas. Nah, anak-anak dikumpul jam sekian, jam sekian, jam sekian. Nah, saya biasanya cuma bisa melihat Google atau pergi, atau minta tolong kepada teman saya untuk membantu saya apabila saya tidak mengerti, atau saya biasa telepon teman saya untuk teman saya memberikan penjelasan mengenai hal-hal ini. Nah, itulah mengapa metode YJJ sangat kurang atau menurut saya tidak efektif, tapi mau apalagi kan ini kan sudah hal darurat di masa pandemi ini. Nah, kita sebagai siswa harus berpikir kritis pula bagaimana cara kita membuat metode kita sendiri untuk membuat kita lebih mengerti akan... Halo guys, gimana belajar online kalian? Tentu tidak baik-baik saja ya kan? Walaupun sekarang kita belajarnya secara online, jangan sampai kalian patah semangat guys. Kenapa? Karena kita masih ada impian di masa yang akan mendatang. Jangan sampai kalian malas cuma karena belajarnya secara online ya. Kalian rindu ya belajar di sekolah? Pasti rindu, karena kita tidak bisa merasakan susah senangnya belajar di sekolah karena adanya pandemi COVID-19 ini. Walaupun sudah eranya new normal, kita tetap harus waspada dan mengikuti protokol kesehatan dan anjuran pemerintah. Walaupun belajar secara daring itu mempusankan, tapi kita tetap harus bersyukur. Karena zaman sebelum kemerdekaan, menuntut ilmu itu sangat susah loh. Karena hanya orang-orang tertentu yang dapat melaksanakan pendidikan pada zaman itu. Jadi, kita sebagai generasi penurus bangsa harus bersyukur karena kita dapat mencari ilmu dengan tenang. Untuk kemerdekaan negara kita yang ke-75 tahun ini, mari kita menghargai jasa-jasa pahlawan dengan meningkatkan kualitas belajar walaupun belajar secara online dari rumah. Terima kasih. Gimana? Udah tau kan, mengapa Indonesia harus melakukan sekolah secara online? Ya, itu karena adanya wabah COVID-19 yang sedang melanda Indonesia sekarang ini. Namun, dilihat itu, kita sebagai pelajar di Indonesia harus tetap semangat untuk menjelangkan hari kemerdekaan ini. Dan kita juga harus tetap pospada terhadap COVID-19 dan tetap menjaga kesehatan. Saya menurut diri, salam dan terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.